Dalam sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, saksi Radite Hernawa, anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjelaskan kewenangan propam dalam penyelidikan dan penyidikan. Itu tadi kan ada batasan-batasannya penyelidikan yang dipunyai oleh Biro Paminal Polri. Setahu saksi, apakah Biro Paminal Polri ini juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan? Baik, terima kasih saya akan sampaikan. Dalam perkadif nomor 1 tahun 2015 dijelaskan pada pasal 8 bahwa anggota Polri pengemban fungsi Paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang A. Menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi dan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri. B. Mendatangi tempat sesuai dengan kepentingan penyelidikan C. Melakukan wawancara kepada setiap orang yang terkait dengan permasalahan yang menjadi obyek penyelidikan D. Melakukan interograsi terhadap seseorang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara interograsi Huruf E. Meminta surat atau dokumen lain yang berhubungan dengan obyek penyelidikan Huruf F. Mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan G. Melakukan pendokumentasian terhadap pencatatan orang, barang, tempat dan kegiatan yang dilengkapi dengan statusnya menurut waktu untuk kepentingan penyelidikan H. Melaksanakan perekaman audio dan atau audiovisual terhadap seseorang, sesuatu benda atau barang atau material kegiatan dan bahan keterangan untuk kepentingan penyelidikan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat laporan informasi Informasi khusus maupun laporan hasil penyelidikan G. Itu berarti kan penyelidikan, yang saya tanyakan penyelidikan, apakah ada di PKPORI tersebut? G. Kalau terkait penyelidikan tidak diatur di dalam peraturan PKPORI G. Tidak diatur G. Tidak diatur ya G. Tidak diatur ya G. Tidak diatur ya G. Tidak diatur ya